Dari Panji Gumila gak menyampaikan silahkan ngerampok, silahkan nyuri. Tapi mengatakan bahwa harta orang luar kelompok, termasuk orang tua yang belum berbayat, itu kafir semua. Dicuri gak apa-apa. Nah dulu tahun 2000-2002 ketika saya masih ada di dalam, itu mohon maaf setiap hari kerjaan kita ngerampok. Karena target kita, kalau misalnya satu bulan harus bawa 10 miliar, dapetnya misalnya 1 miliar, itu gak berani pulang kita. Kalau pulang, lepas baju dicampur kalau belum berdarah belum mentir. Carang kumpulnya gimana itu Mas Uang Sepanyol? Yang mengharuskan siapa? Kita dulu, ya kita di, tadi di Trio Trio sudah punya struktur negara. RT, RB, Lurah Tang Mati dan masing-masing ini juga punya jabatan tertentu-teru. Jadi kalau kita butuh dana, tahun itu ya mohon maaf, ini kalau ada berita di TV, pembantu baru kerja satu hari kasak karta majikan, itu kerjaan kawan-kawan semua. Pernah satu hari kita dapet di atas satu M, satu hari. Jadi kalau kita butuh dana, siapin 5 orang tim kita perempuan, palsuin KTP, ijazah dan kartu keluarga. Kita gak usah lama-lama nyari koran yang biasanya komplek elit, pondok indah, permata hijau, kalibata. Gak usah satu minggu, satu bulan, satu hari majikan pergi anak sekolah, telepon abi, rumah kosong. Kita bawa mobil, kalau perlu bawa terk, harta orang kafir gak apa? Kita ambil. Jadi kita melakukan kriminal dan kita dulu bangga karena kita menghasilkan banyak. Kalau tidak tercakap, ya maka ini akan menjadi hutang. Terus kita juga bikin yayasan yatim biatu, yayasan dua AFA. Yayasannya sampai sekarang ada, termasuk yang bikin buku ini salah satu pendiri yayasannya. Dan ini ada di Al Zaitun. Jadi kita tahu orang Indonesia itu baik-baik. Orang Indonesia itu dermawan-dermawan. Gak usah pakai kriminal nanti bermasalah dengan aparat. Kita bikin yayasan yatim biatu, dulu nongkrong di ATM, di vodkorp, pembengsin, hal terbasuai. Taruh di rumah makan, di minimarket, dan itu hasilnya lebih besar. Yang penting organisasinya jelas, proposalnya, surat tugas, kartu nama, KTP, ini loh. Kami dari yayasan ini, Bapak mau nyumbang berapa? Kalau perlu menjadi nonton per bulan. Dan itu satu yayasan, itu satu bulan. Ada yang sampai dapat 10 miliar. Satu yayasan. Dan mereka satu yayasan, cabangnya ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau orang melihat ada cewek cantik di depan ATM, ini proposal surat tugas. Itu 100%, bukan 99% lagi.